NSHBA Season 362, Hasil Mengikuti perintah Longchen, 300 prajurit bintang melakukan upaya penuh dan bergegas ke leluhur Sekte Kianyuan. Naik berarti bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan jika mereka menghadapi leluhur Sekte Kianyuan di tingkat dewa setengah langkah. Yang kuat, mereka juga tak kenal takut. Sekarat. Leluhur dari Sekte Kianyuan sangat marah. Dia telah dipotong oleh Longchen sebelumnya, dan dia telah mengalami penghinaan besar. Sekarang kelompok pemula di alam para dewa ini, bahkan mengepungnya, dan dia langsung marah. Pergi ke neraka. Ledakan. Nenek moyang Sekte Kianyuan pecah dengan seluruh kekuatannya, dan rune di sekujur tubuhnya dibuka secara ekstrim, dan pedang itu jatuh. Pedang ini menutupi semua prajurit langit berbintang, dan dengan suara keras, 300 prajurit langit berbintang terbang keluar. Tapi yang mengejutkan orang adalah leluhur Kianyuan Zong mendengus dan terbang keluar. Apa? Orang-orang ngeri, mengetahui bahwa baju perang yang dikenakan oleh leluhur Sekte Kianyuan adalah salah satu dari 10 baju perang terkuat di wilayah bintang Tianluo. Mengenakan baju zira ini, dia bisa bersaing dengan pusat kekuatan nyata dari Divine Sovereign Realm. Namun, dengan pukulan penuh, dia bahkan bertarung dengan 300 murid Divine Sovereign. Bagaimana situasinya? Huz! Setelah 300 prajurit bintang terbang terbalik, mereka segera menyerang lagi dan mengepung leluhur Sekte Kianyuan. Berhenti! Long Chen tiba-tiba berteriak. Nenek moyang Kianyuan Zong sangat marah dan cemas. Saat dia akan menembak lagi, Long Chen meminum prajurit langit berbintang. Mendengar perintah Long Chen, para prajurit langit berbintang melepas baju besi mereka dan kembali ke tim. Mereka tampak seperti murid biasa dari Divine Sovereign Realm, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berdiri dengan tenang di antara kerumunan. Orang-orang memandangi sekelompok prajurit, lalu memandangi leluhur Kianyuan Zong, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Long Chen. Mata semua orang penuh kejutan. Orang tua, menurutmu berapa lama aku bisa gila? Aku ingin memberitahumu, ketika aku benar-benar gila, kamu mungkin terkubur di dalam tanah. Orang yang baru saja menembak adalah prajurit bintang dari Akademi Tianlong Shenjia kami. Armor Anda rusak, dan kekuatan tempur Anda tidak sebaik biasanya. Aku terlalu malas untuk menjagamu, aku ingin prajurit bintang menjagamu. Tapi mereka semua adalah pilar umat manusia masa depan dan pahlawan yang bisa dicatat dalam sejarah. Saya tidak ingin mereka meninggalkan noda pada intimidasi yang tua dan yang lemah. Oke, tidak ada hubungannya denganmu, kamu bisa keluar. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan jijik, memberi isyarat padanya untuk menyingkir, menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik lainnya, Long Chen berkata dengan keras. Semuanya, kalian juga telah melihat kekuatan para prajurit bintang. Kami hanya butuh beberapa hari untuk mengolah 300 prajurit bintang. Dengan berlalunya waktu, kita dapat mengolah 3 juta, 30 juta prajurit bintang. Sekarang saya bertanya kepada anda, apakah Akademi Tianlong Senjia saya mampu memimpin perang ini? Petik 2. Hati Orang-orang Melonjak Liar Meskipun para prajurit bintang hanya memiliki satu pukulan, mereka mampu memblokir pukulan penuh dari leluhur sekte Qianyuan, yang telah membuktikan betapa menakutkannya para murid ini. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa Long Chen menggunakan leluhur sekte Qianyuan sebagai batu ujian, dan menggunakannya untuk membuktikan kekuatan para prajurit bintang. Wajah leluhur Qianyuan Zong menjadi semakin jelek, tapi dia sama terkejutnya. Metode apa yang digunakan Akademi Tianlong Senjia untuk menumbuhkan prajurit yang begitu mengerikan? Seorang prajurit bintang di alam para dewa, kekuatannya hampir bisa menyamai Raja Sejati. Penonton terdiam, Long Chen berkata dengan acu tak acu, Akademi Tianlong Senjia selalu acu tak acu terhadap dunia, dan saya tidak ingin menonjol. Hanya saja beberapa kekuatan benar-benar mengecewakan. Mereka menolak untuk menjadi yang pertama dan pemimpin. Mereka semua memilih untuk menjaga diri mereka aman dan menonton satu sama lain. Tapi saya tidak tahu bahwa menunda waktu seperti ini berarti menunda peluang petarung, dan musuh akan menjadi semakin kuat. Mereka mengerahkan tekanan eksternal dan dorongan internal, terus-menerus membunuh semangat juang umat manusia. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin sedikit harapan bagi umat manusia untuk menang. Saya percaya bahwa Anda bukan orang bodoh, dan semua ini sudah diketahui dengan baik. Namun mereka tidak mau mengambil resiko, karena siapa yang berdiri lebih dulu akan menjadi incaran keluarga Luo dan keluarga Moruo. Karena kalian semua pengecut, aku, Akademi Tianlong Senjia, tidak punya pilihan selain berdiri dan menanggung beban ini. Anda bergabung dengan kami, kami menyambut Anda, dan mereka yang bisa bertarung berdampingan dengan kami adalah saudara hidup dan mati. Anda tidak bergabung dengan kami, memilih untuk menonton api dari sisi lain, kami akan mengikuti Anda, itu adalah kebebasan Anda. Tetapi jika kami akhirnya menang, maka mereka yang tidak pernah berpartisipasi dalam perang dan semua sumber daya masa depan Maroko Star Region tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda tidak bergabung dengan kami, jangan memilih untuk menonton api dari sisi lain, tetapi jatuh ke pelukan musuh, maka itu lebih sederhana. Menghadapi musuh, sikap kita hanya satu, yaitu, bunuh semuanya. Petik 2 Wajah Longchen serius, terutama kata-kata, terbunuh, keluar dari mulutnya, membuat orang merasa merinding, penuh rasa berdarah, orang-orang sepertinya melihat panggilan kematian. Bagi mereka yang bergabung dengan kami, saya akan mengajarkan teknik rahasia dunia selestial, bima sakti, gratis. Adapun apakah Anda dapat mempelajarinya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Longchen melanjutkan. Singhae Chang Kiong Jue, apakah itu latihan legendaris yang dapat memobilisasi kekuatan bintang-bintang? Seorang lelaki tua setengah langkah berkata dengan ekspresi terkejut. Betul sekali, kata Longchen. Artinya, para prajurit bintang ini, seorang lelaki tua setengah langkah lainnya memandangi para prajurit bintang. Itu benar, mereka mempraktikan seni surgawi bima sakti, memadatkan penglihatan bima sakti, dan setelah menggambarkan peta bintang eksklusif mereka sendiri, mereka menjadi prajurit galaksi. Kata Longchen. Untuk sementara, orang-orang gempar, memandangi galaksi Warriors dengan tak percaya, dan galaksi Warriors, yang ditatap oleh banyak orang kuat, merasa bangga, dari sekelompok murid biasa hingga bahkan para pemimpin besar. Sekte, mereka sangat bangga dengan kehadiran mereka yang mengharukan. Din Longchen, apakah Anda benar-benar ingin mengajarkan seni gudang surgawi galaksi secara gratis? Sejauh yang diketahui orang tua itu, seni kubah surgawi Singhae sangat terkenal dan memiliki asal-usul yang menakjubkan. Kata seorang lelaki tua setengah langkah yang arogan sebelumnya. Dekan ditambahkan ke nama Longchen, dan dia mengaku telah berubah dari orang tua menjadi orang tua. Pada saat ini, sikap orang tua terhadap Longchen telah berubah total. Kamu ingat, aku Longchen, dan aku tidak pernah repot-repot berbohong. 300 prajurit bintang saya adalah prajurit pertama yang saya latih. Akan ada batch kedua gelombang dan batch ketiga nanti, tetapi ras manusia yang kuat, terlepas dari sekte, ras, identitas, status, jenis kelamin, latar belakang, dan faktor lainnya, dapat datang untuk mendaftar. Waktu kita sangat berharga, dan saya ingin membuat grup pembangkit tenaga listrik secepat mungkin. Selama Anda bersedia bergabung dengan kami dan bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah menghianati umat manusia, Anda dapat mengirim murid Anda ke Akademi Kapan Saja untuk mempelajari Bima Sakti. Saya akan menggambarkan peta galaksi Heavenly Art di Alun-Alun, dan siapapun dapat menonton dan berlatih. Kata Longchen. Begitu kata-kata Longchen keluar, orang-orang tergerak lagi. Nama Singhae Chang Kiong Jue, bahkan di wilayah Bintang Moruo, beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua telah mendengarnya dan mengetahui kengerian teknik ini. Pada saat yang sama, saya juga melihat kekuatan tempur yang kuat dari galaksi Warriors, dan semua orang tergerak dalam sekejap. Umat manusia di dunia sama sekali tidak boleh dibagi menjadi satu keluarga. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk memimpin, siapapun yang mendominasi adalah dia. Tidak perlu berjuang untuk ini. Saya tidak punya pendapat dari Sekte Kianyuan. Orang tua itu adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Bab 3612, Tugas Saudara Tianxiang, dia benar-benar layak menjadi pemimpin Sekte. Untuk menjaga situasi secara keseluruhan dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan generasi muda, Yifan mengagumi pemikiran seperti ini. Sue Yifan tertawa. Nenek moyang Sekte Kianyuan mengaku, dan Sue Yifan memberinya langkah langsung, sehingga wajahnya tidak terlihat buruk, dan itu bisa dianggap memberinya wajah bulat, sehingga dia tidak dipandang rendah oleh generasi muda. Ada talenta di negara ini, orang tua sudah tua, kamu tidak bisa melihat orang, dan jika kamu kalah, kamu akan kalah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Wilayah bintang Moruo seharusnya menjadi dunia anak muda. Saya di tempat, nenek moyang Sekte Kianyuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kata-kata leluhur Sekte Kianyuan menggerakkan banyak orang. Sebelumnya, orang mengira lelaki tua ini pemarah dan keras kepala, tetapi mereka tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini. Sebaliknya, dia bisa belajar untuk berefleksi. Memang benar tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bahkan Long Chen tertegun. Pria tua itu melihat penampilannya dan tahu bahwa dia adalah anak yang keras kepala. Dia adalah tipe orang yang percaya satu hal dan tidak bisa melihat ke belakang ketika dia terbunuh. Long Chen tidak menyangka dia akan lembut. Ayolah, Long Chen sedikit malu. Saya tidak sopan sebelum pergi, tolong jangan salahkan para senior. Kata Long Chen. Salahkan, aku sudah terbiasa menjadi bos sepanjang hidupku. Saya tidak bisa memikul beban yang tidak bisa saya pikul. Jika orang lain membawanya, saya merasa tidak nyaman. Hal ini membuat saya tampak tidak kompeten. Bagaimana pikiran sempit seperti itu bisa menjadi masalah besar. Saya cukup beruntung untuk mengikuti senior Siaguhong saat itu, dan saya masih tenggelam dalam pemandangan masa lalu. Ketika saya tua, saya selalu berpikir tentang kemuliaan masa lalu. Nenek moyang sekte Kianyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior dulu mengikuti kakak Siaguhong. Long Chen berkata dengan heran. Kamu, kamu kenal senior Guhong. Kali ini, leluhur sekte Kianyuan yang terkejut. Itu kakak tertua saya, salah satu orang yang paling saya hormati. Long Chen mengangguk. Sialan, kamu mengatakannya sebelumnya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan senior Guhong adalah saudara. Mengapa aku menentangmu? Itu bahkan membuatku kehilangan muka. Nenek moyang sekte Kianyuan marah dan kesal. Ternyata leluhur dari sekte Kianyuan adalah sosok dari generasi yang sama dengan Siaguhong. Dia dulunya adalah seorang prajurit di pasukan pembantaian di bawah Siaguhong, dan dia sangat mengagumi Siaguhong. Kemudian Luo Qingying terbunuh. Setelah Siaguhong memasuki dunia iblis sepenuhnya, tidak ada lagi berita, dan pasukan pembantaian iblis dibubarkan. Pada saat itu, dia telah mengalami depresi untuk waktu yang lama, dan setelah pertemuan yang tidak disengaja, kultivasinya meningkat pesat, dan akhirnya dia menciptakan sekte Kianyuan dan menjadi leluhur. Dia pendiam dan sombong, dan pemarah. Dia percaya bahwa di dunia sekarang ini, selain Siaguhong, dia adalah orang yang paling pantas di wilayah bintang Moruo, jadi dia selalu menganggap dirinya sebagai bos wilayah bintang Moruo. Seiring waktu, dia telah menjadi pemimpin yang tak terbantahkan di Moruo Starfield, tetapi kali ini musuhnya kuat, dan dia tidak ingin melawannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Perang, dalam pandangannya, adalah provokasi baginya, jadi perang itu datang. Sekarang saya tahu bahwa Long Chen dan Siaguhong memiliki hubungan yang begitu besar. Nenek moyang sekte Kianyuan marah dan bahagia. Kemarahannya adalah Long Chen tidak mengatakannya lebih awal, yang membuatnya terhina. Hal yang membahagiakan adalah dia tahu Siaguhong masih hidup. Dengan pernyataan leluhur sekte Kianyuan, orang-orang lainnya tidak memiliki pendapat. Merupakan anugerah yang tak terbayangkan untuk mengizinkan para murid berlatih Singhae Chang Kiong Jue tanpa syarat apapun. Beberapa dari mereka tidak dapat memahami niat Long Chen. Masuk akal bahwa Long Chen ingin memimpin Akademi Tianlong Senjia untuk mendominasi wilayah bintang Moruo. Dia hanya perlu bertahan selama 10 tahun dan melatih banyak prajurit bintang. Izinkan saya bertanya kepada seluruh umat manusia, siapa yang berani tidak mematuhinya? Namun, Long Chen membuat seni surgawi Singhae ke publik. Apa yang dia lakukan, tidak ada yang bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka semua tahu, jika mereka tidak bergabung dengan Kam Akademi Tianlong Senjia, murid-murid mereka tidak akan bisa berlatih seni langit sungai Singhae, sehingga celah antara seluruh sekte akan segera dibuang. Jika Anda memilih untuk menonton, meskipun Long Chen mengatakan bahwa dia tidak akan mempermalukan mereka, tetapi umat manusia benar-benar menang, dan mereka pasti akan menyelesaikan akun dengan mereka di masa depan. Mereka tidak berani melakukannya. Nenek Moyang Sekte Kianyuan adalah sekte paling kuat di wilayah bintang Moruo. Setelah begitu dipermalukan, mereka semua langsung bergabung. Bagaimana mereka bisa ragu dan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung? Long Chen, kamu harus tetap membuka mata. Beberapa orang tidak jelas dengan keluarga Luo secara diam-diam. Saya tidak punya waktu untuk membersihkannya, jadi saya menyimpannya sampai sekarang. Anda harus berhati-hati, banyak orang bergabung, tidak harus berpihak pada umat manusia, sepenuhnya diarahkan ke langit bimas sakti. Pada saat ini, leluhur Sekte Kianyuan tiba-tiba membuka mulutnya, dan ketika dia berbicara, ekspresi banyak orang sedikit tidak wajar. Long Chen sedikit tersenyum, tidak masalah. Karena saya berani melakukan ini, saya memiliki kepercayaan diri. Anda hanya perlu mengingat dua poin. Pertama, saya, Long Chen, tidak pernah repot-repot berbohong. Kedua, saya tidak akan pernah kembali pada apa yang telah saya katakan. Saya tidak peduli dari sikap apa Anda berasal, tidak masalah. Seringkali, hidup adalah pertaruhan. Jika Anda bertaruh dengan benar, itu akan meroket, dan jika Anda salah bertaruh, itu akan gagal. Kami tidak tahu apa-apa tentang masa depan, dan tidak ada yang tahu apakah taruhan kami benar, tetapi karena kami bertaruh, kami harus bersedia menerima taruhan dan bertanggung jawab atas tindakan kami. Karena Anda telah setuju untuk bergabung dengan kami dan bersumpah untuk tidak pernah menghianati umat manusia, itu sudah cukup. Jika Anda melanggar sumpah Anda, pembalasan akan datang lebih cepat dari yang Anda kira. Petik 2 Suara Longchen sangat tenang, tetapi dengan keyakinan yang kuat, semuanya berada di bawah kendalinya, bahkan Sui Yifan dan pembangkit tenaga generasi tua lainnya pun tergerak. Pantas saja aku berhak disebut kakak dari senior Guhong, bagus sekali, aku, Zhao Tianxiang, tulang tua, bisa bertarung lagi, sayang sekali tidak ada saudara yang bertarung di masa lalu yang hilang, tidak-tidak masalah, saya akan menggantinya. Mereka yang bertarung di medan perang, hahaha. Nenek Moyang Sekte Kianyuan tertawa, meskipun dia sudah tua, semangatnya tidak berkurang. Sebenarnya, leluhur Sekte Kianyuan memiliki temperamen yang buruk, dan karakternya tidak buruk. Di tulangnya, dia masih orang yang bertanggung jawab. Ini membuat Longchen merasa sangat malu. Sepertinya agak berlebihan untuk menggunakannya. Guoran juga sedikit malu. Dia melihat setengah langkah pembangkit tenaga God Venerable Realm yang ditampar olehnya. Melihat pria itu sama sekali tidak memandangnya, dia sedikit lega. Mulai hari ini, tentara pembunuh iblis akan dibentuk kembali, dan Guoran akan menjadi panglima tentara pembunuh iblis. Ada delapan komandan legiun di bawah panglima tertinggi. Pemilihan komandan legiun belum ditentukan, tetapi siapapun yang memadatkan pandangan langit berbintang dan menjadi prajurit bintang akan memiliki kesempatan untuk bersaing. Semua sekte, sekte, dan keluarga dapat merekomendasikan murid dari Divine Sovereign Realm untuk datang dan berlatih seni surga Wisinghe. Saya ingin membentuk galaksi 100 ribu orang dalam sebulan gelombang Longchenrot. Din Longchen, mengapa hanya bisa berada di alam dewa dan raja, tidak bisakah di alam raja abadi? Beberapa orang bertanya-tanya. Anda juga dapat berkultivasi di alam raja abadi, tetapi Anda telah melewatkan periode emas, dan kesulitannya seratus kali lipat dari para murid alam raja ilahi, dan jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan meledak dan mati, yang sangat berbahaya. Kultivasi Sing He Chang Kiong di alam empat ekstrim tidak disarankan karena tubuhnya terlalu kekanak-kanakan dan mudah merusak fondasinya. Dan murid-murid penguasa ilahi benar, bahkan jika mereka gagal berkultivasi, selama mereka tidak memadatkan penglihatan secara paksa, tidak akan ada bahaya besar. Longchen menjelaskan. Semua orang menganggup dan mengerti alasannya, tetapi ada juga beberapa raja abadi yang tidak yakin dan bersiap untuk mencobanya secara rahasia. Di sini hari ini, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Longchen memandang semua orang dengan wajah serius, setelah kamu kembali, tangkap semua mata-mata dari kekuatan besar. Bab 3613, mengajar. Menangkap mata-mata Semua orang tercengang, mata-mata selalu menjadi eksistensi yang paling dibenci umat manusia, tetapi setiap sekte tidak berani mengatakan bahwa sekte mereka sama sekali tidak memiliki mata-mata. Terutama keluarga Luo yang beroperasi secara rahasia, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dibeli dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, di bawah iming-iming keluarga Luo, banyak orang telah ditarik langsung, dan orang-orang ini hampir menempati sepersepuluh dari umat manusia. Di bawah janji rayuan dari keluarga Luo dan serangan kuat dari klan Moruo, beberapa orang berpikir bahwa umat manusia tidak memiliki harapan sama sekali, dan mereka memanfaatkan fakta bahwa masih ada sedikit nilai guna, dan mereka langsung pergi. Untuk itu, setelah orang-orang ini menyerah, mereka menoled dan mengarahkan senjata berlumuran darah ke Teran. Sekarang pasukan Teran tidak stabil, dan tidak ada yang tahu siapa yang diam-diam berkolusi dengan keluarga Luo. Ini juga alasan mengapa pasukan besar tidak berani bertindak gegabuh, karena mereka takut ada mata-mata keluarga Luo di pasukan mereka sendiri. Begitu mereka membuat terobosan, mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran serangan penuh keluarga Moruo dengan cara apapun. Saya khawatir ini sangat sulit, kata leluhur Sekte Kianyuan. Itu benar, ini sangat sulit. Lagi pula, kami tidak memiliki andil sebesar Din Yifan, dan kami dapat menghapus semua mata-mata sekaligus. Yang mulia dewa setengah langkah lainnya juga mengikuti. Bukannya mereka tidak ingin menghapus mata-mata, tapi ini terlalu sulit, mereka tidak bisa melakukan permintaan Longchen ini. Longchen sedikit tersenyum, kamu tidak perlu malu. Setelah Anda kembali, kumpulkan semua eksekutif tingkat tinggi dan adakan rapat. Anda harus memberitahu mereka dengan jelas bahwa legion pembunuh iblis didirikan, dan serangan balik ras manusia secara resmi diluncurkan. Jika Anda seorang mata-mata, jika Anda berdiri dan mengakuinya sendiri, Anda dapat menganggapnya enteng, dan ketika Anda tertangkap, itu akan menjadi jalan buntu. Petik 2. Itu dia. Semua orang terkejut, apakah ini masuk akal? Orang tidak bodoh, bagaimana mereka bisa berdiri sendiri? Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Longchen, mereka pasti sudah lama memarahinya. Longchen menganggup dan berkata, itu dia. Apa gunanya? Orang-orang bertanya-tanya. Artinya ketika kita membunuh mereka di masa depan, tidak akan ada beban psikologis. Kesempatan diberikan kepada mereka. Jika mereka tidak merebutnya, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Longchen berkata dengan ringan. Melihat semua orang masih bingung, Longchen berkata, katakan ini, membujuk mereka untuk berdiri berarti memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Saya, Longchen, berjuang sepanjang hidup saya, dan saya tidak ingat berapa banyak makhluk yang telah saya bunuh, tetapi saya melakukan semua yang saya bisa untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Jika Anda bisa menangkapnya, Anda akan hidup. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, saya akan menganggapnya sebagai Tuhan ingin Anda mati, dan itu hanya benar dan pantas bagi saya untuk membunuh Anda. Saat perang benar-benar pecah, saya akan melakukan pencarian jiwa untuk anggota senior keluarga Luo. Saat itu, yang disebut mata-mata, yaitu kutu di kepala botak, akan terungkap. Kali ini saya menghancurkan kapal perang King Ying, dan saya tidak menangkap pejabat tinggi mereka hidup-hidup. Bukannya saya tidak mampu melakukannya, tetapi untuk memberi beberapa orang yang sementara bingung, kesempatan. Terserah mereka apakah mereka bisa menangkapnya, jadi Anda hanya perlu menyebarkan berita. Tentu saja, jika Anda membenci mata-mata di bawah komando Anda, Anda tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi ketika semua mata-mata terungkap, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi perantara bagi mereka, jika tidak, saya akan membunuh perantara bersama. Ingat, saya hanya memberi mereka 10 hari. Setelah 10 hari, selama mereka adalah mata-mata, mereka akan dibunuh. Petik 2. Melihat wajah percaya diri Long Chen, hati semua orang sangat menakjubkan. Keyakinan macam apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Dari Long Chen, mereka merasakan semacam nafas raja yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap kata yang dia ucapkan agak mengerikan, tapi itu membuat orang tidak berani meragukannya. Long Chen telah memerintahkan, termasuk leluhur sekte Qian Yuan, semua orang segera bangun untuk mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke sekte mereka. Setelah orang-orang ini pergi, Long Chen segera mengorganisir orang-orang untuk menggambar peta bintang besar langsung di lapangan Tianlong, dengan anotasi mendetail di sebelahnya. Long Chen membagi metode rahasia Bima Sakti ke langit dan membaginya menjadi beberapa langkah dan tahapan. Terukir di atasnya. Setelah karakterisasi selesai, Long Chen langsung memanggil 300 prajurit galaksi, dan sekali lagi menjelaskan kepada mereka prinsip pengoperasian seni langit galaksi dan beberapa kesalahan yang rawan terjadi. Ketika Long Chen sedang menjelaskan, orang-orang dari Akademi Tianlong Senjia semua menonton, dan ada orang-orang khusus yang menggunakan diok foto untuk merekam seluruh proses. Selama periode tersebut, Long Chen secara pribadi mendemonstrasikan beberapa metode untuk menarik bintang ke dalam tubuh. Ketika penglihatan galaksi Long Chen muncul, semua orang tercengang. Galaksi Long Chen menutupi 9 hari dan menyelimuti seluruh dunia. Pada saat itu, bahkan Raja Dunia nyata merasa bahwa mereka sangat tidak penting. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa mereka tidak membutuhkan baju perang untuk melepaskan kengerian seperti itu. Kekuatan dari Ketika mereka melihat visi Long Chen tentang Bima Sakti, Galaxy Warriors menyadari bahwa apa yang telah mereka pelajari adalah teknik yang menakutkan, dan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen semakin dalam. Tapi juga penuh keyakinan akan masa depan. Ketika Long Chen menarik 999 bintang ke dalam tubuh, seluruh dunia bergetar, langit meraung, dan pemandangan 10 ribu runtuh membuat semua orang ketakutan. Long Chen dalam keadaan itu, seperti penguasa takdir, sepertinya tidak melakukan apa-apa, dan hanya perlu berpikir untuk membunuh mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa kengerian Long Chen bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Long Chen menjadikan dirinya sebagai contoh untuk menjelaskan pikiran yang lebih tinggi kepada mereka, mengajari mereka cara memobilisasi yang kedua, dan lebih banyak kekuatan bintang. Pada awalnya, para Galaxy Warrior ini mengira bahwa Galaxy Heavenly Art hanya dapat memobilisasi kekuatan 1 bintang. Ketika Long Chen memberitahu mereka bahwa meskipun bakat mereka biasa-biasa saja, selama mereka tidak menyerah, mereka dapat memobilisasi setidaknya 9 bintang. Jika bakatnya sangat tinggi, itu dapat memobilisasi kekuatan 99 bintang. Adapun lebih banyak bintang, bukan tidak mungkin, itu tergantung pada persepsi dan ketekunan masing-masing. Ucapan Long Chen membuat para prajurit bintang melompat ke girangan. Dengan kekuatan 1 bintang, mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, menginspirasi kekuatan 9 bintang, seberapa kuatkah itu. Adapun 99 karya, beberapa di antaranya tidak dapat membayangkannya gelombang Long Chen menghabiskan satu hari untuk menjelaskan kepada mereka poin-poin utama seni surga bima sakti. Biarkan mereka menghafalnya dengan hafalan dan memahaminya nanti. Karena Sing He Chang Kiong Jue terlalu misterius, beberapa teori tidak dapat diungkapkan secara akurat dengan kata-kata, dan harus dipahami sendiri. Jika mereka mengatakannya, itu akan mempersempit jalan masa depan mereka. Tabu. Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh para prajurit bintang, dan menemukan bahwa mereka mungkin dapat menguasai sekitar 60-70 persen, mengangguk, dan ini cukup untuk mereka. Long Chen baru saja selesai mengajar, dan gerbang akademi dipenuhi oleh lebih dari 80 juta orang jenius dari semua kekuatan besar. Oke, sekarang giliranmu untuk kuliah. Long Chen memandang kerumunan yang ramai, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Keluarga Moruo, anjing Brahma, izinkan saya melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki. Bab 3614, 100 ribu prajurit galaksi. Din Long Chen, menurut instruksimu, semua suku manusia dengan pertahanan lemah telah dievakuasi. Seorang lelaki tua melapor ke Long Chen Hui. Bagus sekali, evakuasi selesai dalam satu hari, kamu telah bekerja keras. Long Chen menganggup dan berkata, ada beberapa tulang punggung sekte, eksekusinya masih sangat kuat, dan hal-hal yang diserahkan kepada mereka juga dilakukan dengan sangat baik. Cantik. Demikian pula, itu juga membuktikan bahwa penglihatan Long Chen sangat kejam. Orang-orang ini semuanya dipilih oleh Long Chen. Orang-orang ini sekarang untuk sementara bertugas di legiun pembunuh iblis, dengan kekuatan yang sangat tinggi, terutama di masa-masa awal pembentukan legiun pembunuh iblis. Orang berani melanggar perintah mereka. Long Chen mengeluarkan beberapa perintah ketika dia mengumumkan pendirian korps pembantaian iblis. Salah satunya adalah menyerahkan kota dengan pertahanan lemah seperti kota King Yu. Sambil mempersempit garis pertempuran, mereka bisa lebih memusatkan kekuatan tempur mereka. Hanya ada empat domen utama di wilayah Bintang Moruo, dan mereka memiliki kemampuan pertahanan yang memadai. Long Chen langsung memerintahkan semua orang untuk mundur ke empat domen, dan kota di luar langsung menyerah. Namun, ada banyak orang yang tinggal di kotanya sendiri dan tidak ingin pergi, bahkan ada yang mempertanyakan perintah Long Chen. Tidak peduli seberapa besar keinginan Long Chen untuk pergi, dia akan mengikuti, dan mereka yang tidak mau pergi, jangan memaksa, kota-kota yang telah ditinggalkan oleh umat manusia ini tidak akan menerima dukungan apapun, dan tidak akan diberikan perbekalan apapun. Kota-kota ini telah menjadi kota yang terisolasi, dan hanya akan ada satu jalan buntu di masa depan. Dengan lima jari terbuka, satu jari dapat dengan mudah dipatahkan, tetapi ketika kepalan tangan dikepal, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Meski banyak suara keraguan dan keluhan, di bawah eksekusi yang keras, misi Long Chen akhirnya selesai. Untuk mata-mata, sejauh ini berita dari sekte besar tidak ideal. Sejauh ini, hanya 17 orang yang berdiri sendiri. Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak membiarkan 17 orang ini mengidentifikasi orang lain, kan? Long Chen bertanya. Tidak, saya tidak pernah menanyai mereka pertanyaan apapun, kata orang tua itu. Long Chen menganggup, itu bagus, kamu tidak perlu khawatir, semuanya terkendali. Apa yang disebut kata-kata baik sulit untuk membujuk hantu berdarah, saya memberi Anda kesempatan ini, jujur saja, saya tidak ingin mereka merebut, saya tidak bisa mentolerir pengkhianat. Hanya saja saya bukan anggota Akademi Tianlong Senjia, atau penduduk asli wilayah Bintang Moruo. Saya tidak dapat sepenuhnya memahami perasaan Anda, jadi saya meninggalkan mereka kesempatan. Mata-mata, di depan kekuatan absolut, hanyalah lelucon besar, Anda hanya perlu menyebarkan berita, semuanya tergantung pada kekayaan mereka. Petik 2 Pria tua itu menganggup. Awalnya, Long Chen memberikan masalah ini kepadanya, tetapi hanya selusin orang yang maju. Dia merasa kemampuannya untuk melakukan sesuatu, terlalu buruk, wajahnya kusam, dan dia merasa telah mengecewakan kepercayaan Long Chen. Namun, setelah kenyamanan Long Chen, dia merasa jauh lebih nyaman, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin percaya diri pada pemuda yang kuat ini. Setelah keduanya melapor, Leng Hui melangkah maju dan berkata, Bos, Starry Sky Army tidak ideal, hanya ada 8 juta orang dari 80 juta orang, yang hampir tidak bisa menjalankan latihan dan memadatkan visi galaksi, itu tidak cukup. 30 ribu orang, menurut perkiraan ini, dapat memobilisasi kekuatan bintang dan menjadi galaksi warriors, saya khawatir tidak akan melebihi 10 ribu. Tidak mungkin, orang-orang ini adalah elit dari kekuatan besar. Begitu banyak orang yang gagal, dan elit di elit harus dipilih dari ribuan mil. Bagaimana kita bisa mengumpulkan 100 ribu pasukan? Anehnya, hasil ini terlalu tidak terduga. Elit di antara para elit, hanya 1 orang dari seribu orang yang bisa menjadi prajurit sungai bintang. Berapa kemungkinan seorang murid biasa? 1 dari 100 ribu, atau 1 dari sejuta? Di masa lalu, orang melihat Starship Warriors sebelum mereka melihat harapan. Nah kemungkinan ini seperti topping air dingin yang menyegarkan. Long Chen tidak terkejut dengan hasil ini, dan sedikit tersenyum, semuanya diharapkan, tidak ada yang mengejutkan. Besok akan ada murid gelombang kedua yang masuk, dan kemudian Anda akan mengerti. Petik 2 Pada hari kedua, para murid dengan bakat dan bakat yang kurang datang, karena prajurit bintang perlu membagi bagian untuk mengajar para murid yang lulus penilaian, sehingga hanya 30 juta murid yang dinilai pada hari berikutnya. Namun yang mengejutkan adalah bahwa di antara 30 juta murid, 50 ribu orang telah memadatkan penglihatan galaksi. Berita ini membuat seluruh umat manusia meledak. Bakat orang-orang ini jelas jauh lebih buruk daripada angkatan pertama. Mengapa tingkat kelulusan begitu tinggi? Apakah ada yang salah dengan tesnya? Penjelasan yang diberikan oleh Long Chen adalah, Master Singhae Chang Kiong Jue bergantung pada karakter dan karakter, diikuti dengan ketekunan, lalu bakat. Oleh karena itu, bakat bukanlah hal terpenting saat mengolah Singhae Chang Kiong Jue. Karena Singhae Chang Kiong Jue adalah latihan yang paling bajik, dibutuhkan hati yang lurus dan hati seorang pemberani agar memenuhi syarat untuk berlatih. Penjelasan Long Chen membuat murid yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat biasa-biasa saja gembira, sementara para jenius yang gagal dalam penilaian itu putus asa dan dipenuhi dengan kengganan. Di hadapan murid-murid yang gagal dalam penilaian, evaluasi Long Chen adalah bahwa Anda harus menumbuhkan moralitas sebelum berlatih seni bela diri, mengolah pikiran Anda sebelum berlatih hukum, memiliki keadilan di hati Anda, dan ketika kejahatan eksternal tidak menyerang, Anda dapat melanjutkan. Mengolah seni langit sungai Singhae Kata-kata Long Chen membawa harapan bagi para murid yang gagal dalam penilaian ini. Semua orang bekerja keras untuk berkultivasi dengan tujuan bergabung dengan Galaksi Army. Pada saat yang sama dengan penilaian internal, Long Chen juga memesan diok foto yang dijelaskan Long Chen hari itu untuk menjelaskan seni surga Bima Sakti, dan membagikannya ke setiap kekuatan keluarga, sehingga semua orang dapat melihat seni surga Bima Sakti yang lengkap. Dengan cara ini, beberapa murid yang kondisinya tidak bagus dan belum terpilih juga bisa berlatih seni langit galaksi sendiri. Begitu mereka memadatkan Galaksi Vision, mereka bisa langsung datang ke Akademi Tianlong Senjia, dan langsung melakukan pengenalan bintang ke dalam tubuh tanpa penilaian. Persidangan Akibatnya, gelombang Galaksi Heavenly Vault R telah berkembang di mana-mana, dan menyebar ke tangan ratusan juta murid dari seluruh umat manusia dalam sekejap, dan banyak orang berlatih siang dan malam. Hingga tujuh hari berlalu, sudah lebih dari 300 ribu murid yang memadatkan penglihatan galaksi, dan jumlah murid yang berhasil memasukkan bintang ke dalam tubuh telah mencapai 60 ribu. Selama mereka membuat baju perang eksklusif mereka sendiri, mereka bisa menjadi prajurit bintang yang kuat. Dan para murid yang belum menyelesaikan pengenalan bintang ke dalam tubuh mereka bukan karena bakat mereka yang buruk, tetapi karena mereka dapat menemukan bintang yang sesuai, sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda dapat menemukannya dalam satu atau dua hari. Jika Anda tidak beruntung, mungkin dalam beberapa bulan, atau bahkan satu atau dua tahun, tetapi selama Anda tidak menyerah dan menggunakan metode pengecualian untuk menghilangkan satu per satu, Anda akhirnya dapat menemukannya. Ketika murid-murid ini menjadi Star River Warriors, keluarga dan sekte mereka bahkan lebih bersemangat dari mereka. Merupakan kehormatan tertinggi untuk menjadi Star River Warriors. Mereka akan memberi murid-murid ini bahan terbaik untuk membantu mereka membangun Starship Warframe terkuat. Pada hari ke-8, ketika prajurit galaksi melebihi 100 ribu, pasukan Moruo melancarkan serangan sengit ke Domen Tianlong, dan pasukan binatang iblis yang tak ada habisnya menekan seperti tsunami. Chapter 3615, Jebakan Luo Boom-boom-boom Binatang tak berujung mulai menyerang formasi besar Tianlongyu, dan formasi besar Tianlongyu mulai menyusut dengan cepat. Kota tak berujung terungkap, dan kota kuno ini runtuh seketika di bawah serangan binatang itu. Bajingan dari klan Moro, dan binatang buas yang mengkhianati umat manusia, tunggu, kami pasti akan membunuh kalian semua. Menyaksikan rumah tempat nenek moyang tinggal dan berkembang biak selama beberapa generasi dihancurkan seperti ini, banyak orang kuat mengeluarkan raungan. Sekelompok idiot, klan Mora yang hebat juga sesuatu yang bisa kamu provokasi. Klan Mora yang baik hati memberi anda waktu untuk mempertimbangkan untuk menyerah, tetapi anda tidak berterima kasih, dan anda bahkan mencoba untuk menolak. Kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Seorang lelaki kuat mengendarai seekor burung raksasa dari tahap akhir raja yang sebenarnya, dengan senyum menghina di wajahnya, dan mengarahkan binatang buas untuk menyerang formasi besar dengan panik. Di belakang monster kuat yang tak terhitung jumlahnya, ada komandan manusia yang kuat. Mereka semua adalah pengkhianat umat manusia. Mereka tahu di mana titik lemah dari formasi hebat itu. Dengan perintah mereka, monster-monster ini dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Formasi besar menyusut dengan cepat. Untungnya, penduduk di kota-kota tersebut sudah dievakuasi, dan tidak akan menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi melihat kota yang mencatat perubahan tak berujung, hancur seperti ini, dan semua orang berdarah. Ini adalah kesaksian sejarah, menyaksikan ketidakmampuan mereka, dan bahkan kota yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tidak dapat dilestarikan. Sial, itu terlalu sombong, Bos, keluar dan bunuh. Guoran memandangi para pengkhianat arogan ini, terbakar amarah. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan pernah kembali. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa? Mereka menyembunyikan ahli di sini? Tanya Guoran. Saya tidak menyembunyikan master, tetapi trik tersembunyi. Pernahkah Anda melihat beberapa binatang ini memiliki postur tubuh yang kaku dan gerakan yang aneh? Semua binatang buas ini adalah boneka, dengan pelat formasi di tubuh mereka. Setelah Anda keluar, mereka akan mengelilingi Anda dan meluncurkan formasi besar, dan Anda akan dipindahkan. Untuk tempat teleportasi, Anda bisa menebaknya sendiri. Saya kira mereka tidak akan mengadakan perjamuan bagi Anda untuk menerima angin. Kata Longchen. Aku pergi, sangat berbahaya. Guoran terkejut. Setelah diingatkan oleh Longchen, orang-orang memperhatikan monster-monster itu dengan hati-hati, dan mereka menemukan bahwa beberapa monster agak aneh, dan mereka merasa kagum. Bos, bagaimana kamu tahu? Guoran berkata dengan kagum. Bagaimana saya tahu? Saya telah sangat menderita. Saya masih di alam empat kali lipat pada saat itu, dan saya hampir dibunuh oleh bajingan di Enpuda itu. Meskipun keluarga Luo cemberut, dalam artian, saya setuju dengannya. Udah tertinggal jauh, jebakan yang naif dan kasar, mari kita membodohi beberapa anak. Longchen cemberut, dengan jijik. Pada awalnya, jebakan Enpuda sangat dipalsukan, dan dihubungkan satu per satu. Bahkan dengan kelihayan Longchen, dia jatuh ke dalamnya. Meskipun Longchen membenci Enpuda, dia harus mengakui bahwa orang ini sangat kuat. Jebakan keluarga Luo terlalu jelas, dan itu hanyalah penghinaan terhadap IQ orang lain. Ketika Longchen mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya sedikit malu, karena mereka benar-benar tidak melihat jebakan ini. Guoran tertawa dan berkata, sebagai seorang pemuda, saya selalu mempertahankan kepolosan seperti anak kecil. Lenghui, si Eliwer dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Guoran benar-benar tidak tahu malu dan menganggap sifat kekanak-kanakan sebagai tanda kemudahan. Formasi besar menyusut dengan cepat. Semakin kecil menyusut, semakin kuat formasi. Ketika formasi besar menyusut menjadi hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya, ia tidak akan menyusut lagi. Tidak peduli bagaimana monster ini menyerang, mereka tidak akan pernah bisa menggoyahkan formasi. Titik. Dengan cara ini, di seluruh wilayah Tianlong, hanya tiga kota kuno, termasuk kota Tianlong, yang tersisa, dan kota-kota lainnya ditempati. Untuk sementara waktu, banyak orang mengalami depresi. Din Longchen, 10 hari telah berlalu, dan ada 117 orang di seluruh wilayah Bintang Moruo yang telah berdiri dan bertobat, dan sisanya. Dua hari kemudian, 10 hari yang disepakati oleh Longchen tiba, dan lelaki tua yang bertanggung jawab atas masalah ini melapor ke Longchen. Dalam dua hari terakhir, Longchen mundur. Ketika Longchen keluar, orang-orang terkejut menemukan bahwa Longchen sudah menjadi basis kultifasi penguasa surgawi ketujuh, memasuki tahap akhir para dewa, dan napasnya kuat dan halus, dan dia berlari dengan bebas. Sepertinya tidak canggih sama sekali. Baiklah, 117 orang ini telah menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka dapat berdiri saat ini, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki garis bawah dalam hidup dan tidak tahan dengan siksaan hati nurani mereka. Adapun mereka yang tidak berdiri, Anda tidak perlu khawatir, kembali dan temukan tempat yang baik, gali lubang berusia seribu tahun, kubur mayat pengkhianat ini, dan pasang batu tablet untuk mencatat nama dan identitasnya. Saya ingin generasi mendatang mengingat para pengkhianat ini selamanya, dan biarkan mereka dikenang selamanya sebagai peringatan. Long Chen berkata dengan ringan. Pengkhianat ini pasti berpikir bahwa umat manusia pasti akan gagal, dan wilayah bintang Moruo harus menjadi dunia keluarga Moruo di masa depan. Dalam hal ini, Long Chen tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Selama periode waktu ini, Long Chen terus mengumpulkan obat-obatan berharga seperti mata naga iblis dan gigi kelelawar racun, dan hampir mengais semua bahan obat di wilayah bintang Moruo, dan obat-obatan berharga telah menumpuk seperti gunung. Dan Long Chen terus melahap Zik Dan, dan sekarang Gong Kixing telah benar-benar berubah menjadi ungu, Ki ungu Long Chen penuh, dan 180 ribu bintang bermandikan Ki ungu, dan semacam perubahan sedang terjadi sekarang. Long Chen, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Bos, 100 ribu galaksi Warriors sudah dirakit gelombang battle armor sudah jadi dan bisa langsung ke medan perang. Guoran berkata dengan bersemangat. Ratusan ribu galaksi Warriors, semuanya pria berdarah panas. Bersama mereka, Guoran tampaknya telah mendapatkan kembali semangat legion darah naga untuk bertarung ke segala arah. Apa yang paling membuatnya bahagia adalah bahwa masing-masing galaksi Warriors ini adalah pejuang sejati dan mitra yang dapat dipercaya. Mereka yang bisa mempraktikkan seni surgawi galaksi semuanya adalah orang baik. Selain 100 ribu galaksi Warriors, ada banyak murid yang memadatkan galaksi Vision setiap hari. Mereka siap untuk bergabung dengan tim kapan saja. Bergantung pada postur mereka, gelombang kedua dari 100 ribu prajurit galaksi akan segera lahir. Sia Liwer, Leng Hui, Tu Hu, Sia Kian Kian dan lainnya, serta 300 prajurit bintang, semuanya mampu menarik kekuatan dua bintang ke dalam tubuh, dan telah menyelesaikan transformasi baju perang, dan mereka kekuatan telah sangat ditingkatkan lagi. Long Chen mengangguk, orang-orang ini benar-benar tidak mengecewakannya, mereka mengumpulkan bintang kedua dengan sangat cepat. Long Chen secara langsung menunjuk Sia Liwer, Leng Hui, Tu Hu, Sia Kian Kian, dan empat Tianjiao yang sangat luar biasa lainnya sebagai komandan tentara, dan 300 prajurit bintang sebagai kepala sersan, total delapan legion. Dan menempatkan 100 ribu galaksi Warriors di bawah komando masing-masing, manajemen terpadu, dan melakukan pelatihan formasi sederhana sepenuhnya sesuai dengan cara Dragon Blood Legion. Selama periode waktu ini, semua wilayah utama diserang oleh klan Moruo. Jelas, keluarga Luo mulai merasa tidak nyaman, dan mengorganisir putaran demi putaran serangan sengit. Titik. Pada saat ini, kemarahan mulai muncul pada umat manusia, menunjukkan kontradiksi pada Long Chen. Long Chen menghadapi tuduhan dan pelecehan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan senyum di wajahnya, akhirnya saatnya untukmu. Bab 3616, apa yang dirujuk sang suami? Long Chen, kamu membuat kami meninggalkan tanah air kami, tapi sekarang kami tidak bisa mundur, menghindari pertempuran, dan kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan sia-sia. Apa niatmu? Long Chen, kamu mencoba yang terbaik untuk mempromosikan Sing He Chang Kiong Jue. Beberapa orang mengatakan bahwa metode ini adalah metode jahat, tetapi siapapun yang berkultivasi akan dikendalikan oleh Anda. Anda akan membunuh siapapun yang Anda katakan Anda inginkan. Apakah Anda akan melewati Sing He Chang Kiong Jue, ras manusia yang menguasai seluruh wilayah bintang Tianluo? Long Chen, kamu mencari obat-obatan berharga. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang alkemis, dan wilayah bintang Moruo kaya akan obat-obatan dan bijih yang berharga. Apa tujuanmu datang ke sini? Jutaan pembangkit tenaga listrik berdiri di pintu masuk Akademi Tianlong Senjia, meraung keras dan menanyai Long Chen. Selama periode ini, karena Long Chen tidak melakukan tindakan apapun, banyak orang tidak percaya pada Long Chen, dan ada banyak keluhan. Sekarang akhirnya meletus. Jutaan pembangkit tenaga listrik telah mengatur untuk berdiskusi dengan Long Chen. Pada saat ini, manajemen senior Akademi Tianlong Senjia dan kepala berbagai sekte pada dasarnya ada di sini. Mereka tidak bisa menahan cemberut ketika melihat orang-orang ini. Ketika melihat kemarahan orang banyak ini, dan beberapa bahkan mulai meneriaki Long Chen, mengatakan bahwa Long Chen dan klan Moruo adalah satu kelompok, dan ketika mereka mencoba untuk menghancurkan umat manusia, Guo Ran dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah pucat. Kamu idiot? Apakah kamu mengejar kematian? Guo Ran dan yang lainnya berdiri di depan Akademi Tianlong Senjia, paru-paru mereka akan meledak, Guo Ran meraung. Kamu mencari kematian? Mengapa? Kita tidak bisa mempertanyakannya. Jika Long Chen memiliki hati nurani yang bersih, Anda harus berdiri dan menjelaskan. Kami memiliki kebebasan berbicara, kami perlu mengetahui fakta dan kebenaran, apakah kami bersalah? Jika Long Chen tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, itu berarti kamu memiliki hantu di hatimu. Semua ini adalah konspirasi. Iya, jika itu konspirasi, semua orang harus bekerja sama untuk membunuh Long Chen. Dia adalah bahaya tersembunyi terbesar dari umat manusia kita. Beberapa orang di kerumunan meraung keras. Tampaknya di mata mereka, Long Chen telah dicap sebagai konspirator, dan mereka percaya bahwa Long Chen adalah bencana, dan Guo Ran sangat marah hingga dahinya membiru. Leng Hui, Sie Liwer, Sie Kian Kian, Tu Hu, dan semua pembangkit tenaga listrik yang mempraktikkan seni surgawi galaksi semuanya marah. Hanya mereka yang telah mempraktikkan seni langit galaksi yang dapat merasakan kebenaran di hati masing-masing. Dapat dikatakan bahwa bahkan dua orang asing akan saling percaya. Karena orang dengan niat buruk sama sekali tidak bisa berlatih seni langit sungai Singhe, jadi kepercayaan mereka pada Long Chen sekoko batu. Sekarang, pertanyaan dan pelecehan Long Chen yang tidak masuk akal oleh sekelompok orang ini membuat mereka marah, tetapi juga sangat sedih. Mereka akan menghadapi pertempuran hidup dan mati. Apakah kelompok orang inilah yang menjaga mereka dengan nyawa dan darah mereka? Pada saat ini, mereka akhirnya merasakan suasana hati Siaguhong saat itu, dan juga mengerti mengapa Siaguhong membawa orang pergi dari wilayah Bintang Moruo dengan marah. Diam. Long Chen memandangi orang-orang yang berteriak dan memarahi, dan dia mendengus dingin. Kedua kata ini mengguncang telinga semua orang, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sejujurnya, aku sudah lama menunggumu. Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan bisa menahan nafas. Long Chen memandang orang-orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Panggilan. Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, dan seorang lelaki tua dengan mata dan mata haus di kerumunan tiba-tiba gemetar dan berseru, dan dia terbang tanpa sadar, dan ditangkap oleh Long Chen dari udara. Long Chen mencengkeram lehernya, dia seperti ayam, tidak bisa melawan, matanya penuh kengerian. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah anda akan membunuh orang? Kamu, kamu benar-benar memiliki niat jahat. Pria tua itu berteriak. Biarkan dia pergi. Kahlian macam apa untuk menggertak orang tua yang hanya memiliki alam dewa? Long Chen, apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Long Chen, apakah kamu marah karena konspirasi terungkap? Long Chen menangkap lelaki tua itu, para demonstran, dan tiba-tiba seolah-olah sebuah panci meledak, dan dia memarahi dengan liar. Selama siapapun yang bersumpah, bunuh mereka semua. Long Chen berkata dengan dingin. Uf-puf. Guoran telah lama menunggu kalimat ini, dan ketika dia mengulurkan tangannya yang besar, anak panah ditembakkan dari atas lengannya. Ratusan orang ini paling banyak berteriak, tetapi ketika mereka mati, semua orang terkejut, para demonstran marah, dan lebih banyak orang mulai berteriak dan mengutuk. Uf-puf. Utaran panah lain terbang lewat. Kali ini, bahkan Leng Hui, Si Eliwer, dan yang lainnya bergerak. Utaran anak panah terbang, puluhan ribu orang tewas dan darah mengalir ke sungai. Rombongan pendemo ini akhirnya diam, wajah mereka penuh kengerian. Orang-orang ini tidak berkultifasi tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, tetapi mereka memiliki pengaruh tertentu di antara masyarakat. Sekarang, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Siapapun yang membuka mulutnya akan membunuh siapapun. Ketika semua burung awal terbunuh, orang-orang ini sangat marah dan cemas, tetapi tidak ada yang berani mengutuk lagi. Namun, setelah membunuh begitu banyak orang, ekspresi para pengamat berubah, dan mereka merasa bahwa tindakan Long Chen kejam dan tidak masuk akal, terutama beberapa orang tua, wajah mereka menjadi sedikit jelek. Din Long Chen, apakah kamu melakukan ini terlalu banyak? Of. Itu adalah Master Sekte. Akibatnya, dia baru saja membuka mulutnya dan ditunjukkan oleh Long Chen, dan tubuhnya langsung hancur. Apa? Orang-orang ngeri, itu adalah Master Sekte yang terbunuh hanya karena dia mengatakan Long Chen terlalu berlebihan. Ketika orang melihat Long Chen, ekspresi mereka berubah. Mengendus. Long Chen menarik tangan besar, dan kulit lelaki tua di tangannya robek. Namun yang mengagetkan adalah setelah wajahnya disobek gelombang tidak ada darah. Dia benar-benar memakai topeng kulit manusia di wajahnya. Ketika dia mengungkapkan wajah aslinya, sebuah kepala muncul di wajahnya. Warna kemarahan. Qin Shi Fei, mengapa kamu di sini? Kamu. Jangan bilang. Kamu. Kepala gemetar karena marah. Dia sudah memiliki firasat buruk, mengubah penampilannya, dan menyamarkan kultifasinya. Itu terbukti dengan sendirinya. Aku. Aku. Pria bernama Qin Shi Fei panik menghadapi pertanyaan dari kepala. Of. Dengan tangan besar, Long Chen langsung merobek kepala pria itu dan melemparkan kepalanya ke kepala. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kepala yang kuat memandangi kepala di tangannya dan menggertakkan giginya, Qin Shi Fei. Qin Shi Fei, meskipun kamu adalah anak angkatku, aku selalu menganggapnya sebagai milikku, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menghianati sekte dan sekte. Umat manusia. Aku benar-benar buta. Kenapa aku tidak bisa melihatmu, binatang dengan wajah manusia dan hati binatang? Baru pada saat itulah orang-orang mengerti bahwa lelaki tua Kiao Zhuang yang menyamar ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Raja Kerajaan Muda. Jelas, dialah yang memimpin. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan bergetar, dan seberkas cahaya menyelimuti semua demonstran. Di tengah kerumunan, ada beberapa sosok yang pergi diam-diam, tetapi menabrak seberkas cahaya. Dalam sekejap, ratusan juta pasang mata, semua menatap mereka. Ternyata kalian sedang bermain trik. Guoran dan yang lainnya sangat marah, dan galaksi warrior terbang keluar dan menjatuhkan mereka dalam sekejap. Kecuali mata-mata ini, bunuh semua demonstran. Long Chen memberi perintah secara langsung, dan orang-orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bab 3617, Bunuh Tanpa Ampun. Dekan Long Chen. Kali ini, bahkan leluhur sekte Qian Yuan dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Bukankah ini agak terlalu ketat? Mereka hanya cuek untuk sementara waktu dan disihir oleh orang lain. Mereka juga meminta Din Long Chen untuk membiarkan mereka hidup. Setengah langkah pembangkit tenaga God Venerable Realm tidak bisa membantu tetapi memohon. Biarkan mereka hidup, lalu siapa yang akan membiarkan kita hidup? Bahkan jika mereka ditipu, mereka tetap akan mati. Dengan wajah muram, Long Chen menunjuk ke arah sekelompok demonstran yang ketakutan dan berkata, mereka adalah sampah umat manusia. Mereka pergi ke medan perang, mereka tidak dapat melihatnya, mereka tidak melihatnya, mereka menyumbangkan uang, mereka tidak dapat melihatnya, mereka tidak melihatnya. Mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk berdiri di sini dengan angku untuk mengkritik dan mempertanyakan orang lain? Mereka tidak dapat membantu di salju, atau menambahkan lapisan gula pada kue, yang dapat mereka lakukan hanyalah membuat orang menjijikan, mengandalkan kaki belakang umat manusia untuk menciptakan kekacauan. Sejak zaman kuno, kebaikan tidak bertanggung jawab atas tentara. Siapapun yang mengguncang hati tentara akan dibunuh tanpa ampun. Saya tidak peduli apakah mereka dibodohi atau dilahirkan untuk menjadi troll. Saat ini, jika Anda berdiri, Anda akan membunuh sebanyak yang Anda datang. Petik 2. Kata-kata Longchen seperti guntur yang menggelinding, membuat gendang telinga orang meraung, dan aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi jiwa mereka. Kita semua tahu bahwa mereka penuh kebencian, tetapi ada banyak orang yang tidak bersalah, dapatkah Anda memberi mereka kesempatan? Setengah langkah God Venerable Rilem memohon. He he, tidak bersalah. Beri mereka kesempatan. Apakah kamu bingung? Apa kamu masih ingat bagaimana Siaguhong kabur? Melihat lelaki tua itu, Longchen berteriak dengan tajam. Ketika Longchen menyebut Siaguhong, orang-orang ini terdiam. Siaguhong asli hanya karena dia tidak tahan dengan air liurnya. Dia membayar begitu banyak, tetapi tidak ada yang menghargainya. Biarkan saja dan biarkan orang-orang di sini mati sendiri. Berbicara tentang kepolosan, setelah Siaguhong pergi, umat manusia kehilangan sebagian besar kota, sebagian besar benteng, berapa banyak orang yang mati, berapa generasi yang mati di tangan keluarga Moruo. Saya bertanya kepada Anda, mereka yang lahir kemudian, tidak pernah mempertanyakan orang lain, tetapi membayar kesalahan nenek moyang mereka dan mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia, apakah mereka tidak bersalah? Longchen memandang pengunjung itu dan bertanya dengan sopan. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba memerah, tetapi dia tidak bisa menjawab sepatah katapun. Siaguhong dan Luokingying selalu menjadi rasa sakit di hati seluruh wilayah bintang Moruo. Dunia luar menyebut Moruo Star Territory Hongying Star Territory untuk membuktikan pencapaian keduanya, satu untuk keluarga dan satu lagi untuk cinta. Dan orang-orang di sini, di mata generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, adalah orang-orang bodoh yang menyedihkan dan penuh kebencian yang menghancurkan tembok besar sendiri. Dan kata-kata Longchen membangunkan banyak orang. Bukankah ini cara lama Siaguhong? Pada awalnya, Siaguhong sama sekali tidak peduli dengan keraguan dan fitnah ini. Namun belakangan, keraguan dan fitnah menyebar seperti virus beracun. Orang-orang menyebarkan dari mulut ke mulut, dan semakin banyak orang mempercayainya. Justru karena sebagian besar umat manusia mulai mempertanyakan Siaguhong, yang membuat Siaguhong berkecil hati. Sambil pergi. Orang-orang memandang Longchen dan memikirkan Siaguhong saat itu. Bukankah ini pengulangan sejarah? Namun, Longchen dan Siaguhong menanganinya secara berbeda. Satu kesempatan lagi, jika saya memberi mereka kesempatan ini, mereka akan memiliki kesempatan lain. Apakah kita perlu mengumumkan penempatan operasional dan pengaturan barisan kita kepada mereka? Bahkan untuk membuktikan ketidak bersalahannya, apakah saya harus memberi tahu leluhur saya untuk generasi ke-18 untuk meninjaunya? Apakah Anda semua idiot yang ingin memohon kepada mereka? Bisakah Anda menjadi perantara bagi mereka? Apakah Anda punya otak? Jika waktu dibalik, kembali ke era Siaguhong dan Luo Qingying, kalian para babi akan menjadi pembunuh generasi mendatang, dan pendosa di masa itu. Longchen menunjuk ke setengah langkah lelaki tua dewa tahap senior dan mengutuk, meludahi bintang-bintang menyemprot wajahnya, tetapi lelaki tua itu tidak berani membalas, wajahnya malu, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke Longchen. Karena Longchen benar, dia telah belajar dari masa lalu, dan mereka masih melakukan kesalahan yang sama, yang tidak bisa dimaafkan. Saya dipercaya oleh Dekan Liao Yifan dari Akademi Tianlong Senjia untuk memimpin perang ini. Saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda ingin main-main dengan saya, jujur saja, jangan main-main dengan saya, Anda bisa keluar saja. Saya berbeda dari saudara Siaguhong. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi dengan pikiran yang luas. Aku tidak akan pernah bisa mengikutinya dalam hidupku. Jadi di sini, Lao Su yang terbesar, jangan bicara dengan saya tentang kebebasan berbicara, hak untuk tahu, dan hak untuk bertanya, saya beritahu Anda, itu tidak akan berhasil dengan Lao Su. Dunia membutuhkan suara yang berbeda, tetapi apa yang disebut kebebasan berbicara bukanlah ejekan, pelecehan, fitnah, dan fitnah yang jahat. Kelompok troll kalian bisa mencoreng Big Brother Siaguhong, tapi itu tidak efektif melawan Lao Su. Jika ada yang berani meludah, Lao Su akan membunuhnya. Kemarilah, bunuh semua orang ini, saya akan menggunakan darah mereka untuk memperingatkan dunia bahwa jika Anda melakukan hal-hal bodoh, Anda akan membayar harga untuk tindakan bodoh Anda. Siapapun yang berani menengahi, saya akan membunuh siapapun. Petik 2 Berpikir bahwa ketika Siaguhong ditanyai, dia pergi dengan marah, dan akhirnya kehilangan kekasihnya. Niat membunuh Longchen mendidih. Siaguhong adalah pahlawan yang tak tertandingi di dunia. Setelah perhitungan yang cermat, dia dihancurkan oleh sekelompok troll. Longchen merasa tidak berharga untuknya. Sekarang dia melihat rutinitas semacam ini digunakan padanya, dia menjadi gila. Atas perintah Longchen, Galaxy Warriors segera menembak. Panah jatuh seperti hujan, dan jeritan datang satu demi satu. Tidak, jangan bunuh kami, mereka memberi kami uang. Tidak, ini bukan uang, ini menggunakan seluruh keluarga. Puff puff. Untung orang itu tidak berbicara. Begitu dia berbicara, itu langsung mengungkap sifat serakah mereka. Awalnya, Galaxy Warriors tidak tahan untuk menyerang, tetapi kalimat ini benar-benar membuat mereka marah dan langsung membunuh si pembunuh. Kelompok orang ini sengaja menghasut kebencian demi keuntungan. Galaxy Warrior mengambil tindakan, dan dalam beberapa saat, jutaan demonstran terbunuh, tubuh mereka menumpuk seperti gunung, dan bumi berlumuran darah. Untuk sesaat, dunia hening seperti kematian. Longchen berkata dengan dingin, percayalah padaku gelombang, turunlah bersamaku. Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, cari jalan keluar lain. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan menerima suara keraguan. Adapun apa yang saya lakukan hari ini, benar atau salah, saya memiliki sejarah untuk dikomentari. Saya tidak pernah peduli dengan reputasi saya. Bagi saya, itu omong kosong. Petik 2. Untuk sementara, semua orang diam. Pria muda berjubah hitam ini sangat menakutkan. Dia memerintahkan eksekusi jutaan orang tanpa berkedip. Terutama aura pembunuhnya bahkan lebih menakutkan. Pertemuan tentara galaksi. Longchen tiba-tiba berhenti minum. Ledakan. Atas perintah Longchen, 100 ribu prajurit galaksi segera berkumpul dalam formasi, semuanya dalam baju perang, dan langsung memasuki kondisi pertempuran. Star River Warrior, ikuti aku dalam ekspedisi. Teriak Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, formasi yang menghancurkan langit di wilayah Tianlong bergetar, dan cahaya dewa menggantung dari formasi, jatuh ke galaksi army, dan semua orang di galaksi army tiba-tiba menghilang. Ini. Nenek moyang dari sekte Kianyuan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa-apa, jadi mengapa mereka pergi berperang? Bagaimana dengan kapal perang? Bagaimana dengan mereka? Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua. Apakah kamu tidak membawanya? Apakah mereka tulang punggung perang? Semuanya? Kami adalah saksi, bukan pencipta. Di era ini, tenang dan hargai. Sue Yifan tersenyum sedikit. Di antara semua orang, dia adalah satu-satunya yang tahu kemana Long Chen pergi. Om. Pada saat ini, pelakat Giyok dipinggang leluhur sekte Kianyuan melintas dengan cepat, dan ekspresi leluhur sekte Kianyuan tiba-tiba berubah sangat. Tidak bagus, domain Kianyuan digerebek, cepat selamatkan. Bab 3618, Tiawohu Lisan. Kata-kata leluhur sekte Kianyuan mengejutkan semua orang, dan segera mengumpulkan semua kekuatan dan bergegas ke domain Kianyuan untuk mendukung. Hari ini, di seluruh Moruo Singyu, hanya tersisa Tianlongyu, Kianyuan Yu, dan Seng Tianyu. Ketiganya memiliki berkah susunan yang paling kuat, dan ada susunan teleportasi besar di antara mereka, yang dapat saling mendukung kapan saja. Bagian spasial dari tiga domain dikendalikan oleh Sue Yifan, leluhur dari sekte Kianyuan, dan pembangkit tenaga listrik God Venerable Realm setengah langkah lainnya. Ini adalah garis hidup mereka. Kecuali ketiganya, tidak ada yang bisa mendekati ketiganya. Formasi teleportasi besar juga untuk mencegah klan Moruo menghancurkan mereka satu per satu. Sekarang Kianyuan Yu telah diserang, sinyal bantuan telah berubah menjadi merah, yang berarti serangan musuh sangat ganas dan ada bahaya besar untuk menerobos garis. Nenek Moyang Sekte Kianyuan dan semua pembangkit tenaga listrik segera mengambil susunan teleportasi dan pergi ke domain Kianyuan untuk mendukung mereka. Ketika mereka tiba di domain Kianyuan, mereka menemukan bahwa tidak ada bayangan tentara musuh. Nenek Moyang Sekte Kianyuan sangat marah, dan wajahnya tiba-tiba berubah, siapapun yang berbohong tentang situasi militer, membela saya. Leluhur tua, kami tidak berbohong tentang situasi militer. Ini benar-benar pasukan yang besar. Lihat, lubang di formasi besar ini masih diperbaiki, dengan lambat. Seorang lelaki tua berkata dengan tulus. Baru pada saat itulah semua orang menemukan bahwa formasi besar telah dibuka, dan ada lubang berukuran beberapa ratus mil di atasnya, dan sekarang lubang raksasa itu perlahan sembuh. Saya khawatir hanya kapal perang King Ying yang dapat merusak formasi pelindung. Melihat lubang besar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Benar, benar, keluarga Luo menggunakan tujuh kapal perang King Ying sekaligus, puluhan ribu kapal perang lainnya, dan semua jenis binatang ajaib sangat banyak, dan tidak mungkin dihitung. Saya melewati beberapa lubang. Orang tua itu melaporkan dengan rasa takut yang masih ada. Miliaran pembangkit tenaga listrik di domain Qian Yuan semuanya pucat saat ini, dan mereka jelas sedikit ketakutan. Adegan itu sangat menakutkan sehingga mereka mengira mereka sudah selesai. Bagaimana dengan mereka? Tanya leluhur Sekte Qian Yuan. Mereka baru saja melancarkan serangan dan tiba-tiba berbalik dan pergi. Kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Pria tua itu berkata dengan kosong. Ups, mungkinkah mereka membuat keributan? Tujuan mereka adalah Seng Tianyu. Ekspresi seorang lelaki tua setengah langkah di alam yang mulia dewa berubah. Berdengung. Tiba-tiba terdengar raungan dan kedipan kartu giok di pinggang seseorang. Semua orang terkejut, tetapi menemukan bahwa kartu giok di pinggang Sue Yifan berkedip. Tujuan mereka adalah Tianlong Yu. Semua orang terkejut. Tidak, 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 ini bukan alarm, ini aktifasi proyeksi. Sue Yifan buru-buru melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tidak gugup. Sue Yifan melepas tablet giok dari pinggangnya, meletakkannya di ruang hampa, dan membuat segel dengan tangannya. Tablet giok tiba-tiba bergetar, membentuk cermin puluhan ribu mil di atas kehampaan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian, aura pembunuh yang kejam menyerbu ke arah wajah, dan suara pembunuhan itu mengejutkan. Ini, kapal luar angkasa. Longchen dan yang lainnya diteleportasi, dan di bawah distorsi ruang, seratus ribu galaksi warriors turun ke pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan ini semuanya terbuat dari bebatuan, dengan puncak berbahaya yang mengjulang ke langit. Di atas setiap pegunungan, terdapat lubang besar, yang dapat menampung kapal perang yang masuk dan keluar. Ini adalah sarang lama keluarga Luo, dan juga merupakan tanah harta karun Feng Shui yang disediakan oleh keluarga Moruo. Ada berbagai urat mineral di bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa keluarga Luo memiliki sumber daya yang hampir tidak ada habisnya, sehingga murid keluarga Luo dan mereka yang tunduk pada peralatan keluarga Luo satu tingkat lebih kuat dari Akademi Tianlong Senjia dan kekuatan lainnya. Potongan Besar Memiliki tempat pembuatan teror ini, keluarga Luo diam-diam membangun begitu banyak kapal perang dan baju besi yang menakutkan hanya dalam beberapa ratus tahun. Justru karena tempat pembuatan inilah banyak orang merasa putus asa. Pada akhirnya, dia berlindung di keluarga Luo dan mulai membelot. Tempat ini adalah markas rahasia keluarga Luo. Alhasil, hari ini Long Chen memimpin 100 ribu galaksi warriors dan langsung berteleportasi ke sini. Om! Begitu Long Chen dan yang lainnya muncul, formasi besar di sini menangkap aura mereka yang tidak biasa, dan formasi perlindungan Gunung Jutaan Mil terbuka seketika, dan kecepatannya tak tertandingi. Segera setelah alarm yang menusuk berbunyi, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua. Ledakan! Long Chen memegang belati hitam dan membanting langsung ke penghalang. Dengan sapuan tajam, dia bisa memblokir formasi besar serangan bunuh diri kapal perang, tapi Long Chen langsung membuat lubang besar. Bunuh semua pengkhianat ini yang telah menyakiti klan yang sama untuk ku. Long Chen menembus formasi besar, mencabut belati, dan dengan pedang Minghong di tangannya, dia menebasnya. Ledakan! Dengan ledakan keras, celah yang hanya bisa dilewati beberapa orang diperlebar hingga 100 mil oleh pisau Long Chen, dan Guoran bergegas masuk bersama orang-orang itu. Berkeliaran di seluruh dunia, Guoran bergegas masuk dan berteriak keras. Kemarilah, bunuh aku dengan cepat. Long Chen menendang pantat Guoran. Sebelum puisi Guoran selesai, dia ditendang ke musuh oleh Long Chen. Produk ini, pura-pura tidak melihat kesempatan itu. Serangan musuh. Orang-orang kuat dari keluarga Luo berteriak ngeri. Puff-puff. Tubuh lapis baja Guoran, pisau hitam beterbangan, membunuh orang-orang kuat ini dengan gila-gilaan, meraung seperti guntur. Ibuku brengsek, tolong ingat aku, namaku Guoran, aku akan membuka pintu untuk umat manusia, dan ketika aku mati, aku akan pergi ke penguasa neraka, ingat untuk menyebutkan namaku. Pengkhianat adalah keberadaan yang paling dibenci, bahkan lebih dibenci daripada musuh gelombang baju perang yang telah dibangun dengan susah payah oleh semua orang di sini adalah senjata untuk membunuh umat manusia di masa depan. Bunuh? Bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satupun. Seratus ribu galaksi warriors seperti harimau yang memasuki kawanan. Bahkan jika prajurit lapis baja tidak sebaik yang lain, tetapi di bawah restu dari galaksi vision, orang-orang di sini lemah seperti kubis dan wortel. Yang paling penting adalah orang-orang di sini bukan tentara biasa, tentara sebenarnya telah dipindahkan oleh keluarga Luo untuk menyerang kianyuanyu. Starship warriors, berurusan dengan mereka seperti membunuh ayam dengan pisau banteng. Satu tebasan, daging dan darah beterbangan, dan armor itu hancur. Bahkan jika beberapa armor dapat memblokir serangan Starship warriors, orang-orang di dalam armor tersebut telah terbunuh hidup-hidup. Terkejut sampai mati. Orang-orang ini bahkan tidak menahan nafas, dan mereka mulai berlarian, menangis dan memanggil ibu mereka sepanjang jalan. Beberapa orang bahkan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi galaksi warriors mengabaikan mereka. Yang harus mereka lakukan adalah membunuh mereka semua. Setelah Long Chen masuk, dia langsung menghancurkan semua formasi teleportasi di sini, melihat ke gunung, terus mempelajari medannya, dan sepertinya menemukan tempat yang cocok untuk menyerang. Setelah lebih dari selusin nafas berlalu, semua orang di luar terbunuh, beberapa orang bersembunyi di dalam gua, dan prajurit darah naga bergegas ke dalam gua untuk mengejar dan membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen menebas dengan pisau, dan gunung besar itu terbelah oleh Long Chen. Dari retakan, terlihat ada banyak lapisan di dalam gunung, dan di lapisan bawah, ada banyak sekali kapal perang yang ditumpuk. Baju besi, senjata ajaib, emas peri, bijih, dan harta lainnya. Ada juga banyak kapal perang setengah jadi. Guoran melihat harta karun ini, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau, memperlihatkan mata serigala lapar. Aku akan pergi dan menghasilkan banyak uang. Bab 3619, Pembunuhan dan Harta Karun Jangan bunuh para pengkhianat ini dulu, singkirkan semua harta, kamu hanya punya 10 nafas, bergerak cepat, dan berpose tampan. Long Chen berteriak kepada semua orang. Setelah memberi perintah, Long Chen mengeluarkan disarai satu demi satu, total lebih dari seribu, dan menempatkannya sesuai dengan aturan tertentu. Bagaimana mungkin mematahkan formasi pertahanan dengan satu pukulan? Formasi ini sepertinya tidak lebih lemah dari formasi kianyuanyu kita. Ya Tuhan, mereka memasuki tempat casting keluarga Luo. Bagaimana mereka menemukannya? Kuncinya adalah, meskipun mereka dapat menemukannya, bagaimana mereka dapat mengirimkannya? Ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya membobol formasi dan langsung membunuh tempat casting keluarga Luo, orang-orang di domain kianyuan tercengang. Saya mengerti, tentara keluarga Luo pergi dengan tergesa-gesa. Mereka pasti telah menerima sinyal marah bahaya. Nenek moyang sekte kianyuan tiba-tiba menyadari. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga mengerti bahwa mereka mengagumi tindakan Long Chen sampai ke titik kekaguman total. Tapi bagaimana Long Chen tahu bahwa keluarga Luo akan menyerang? Bagaimana dia mengatur waktu dengan sangat baik? Untuk sesaat, banyak orang memandang Sui Yifan, tetapi Sui Yifan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jangan lihat aku, semuanya, aku sudah mempercayakan segalanya kepada Din Long Chen. Dia tidak akan membicarakan apapun dengan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu bahwa saya tidak perlu menggunakan orang dengan kecurigaan, tetapi saya tidak perlu melakukannya. Karena saya memilih untuk percaya padanya, saya akan percaya padanya dengan sepenuh hati. Meskipun saya belum melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya, saya masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam visi saya. Pada saat yang sama, saya sangat mengagumi Dekan Bai Letian dari Ling Kiao Academy. Jika dia bisa mempercayai Long Chen, saya tidak punya alasan untuk meragukannya. Jadi, saya sekarang menjadi penjaga toko lepas tangan, saya tidak perlu khawatir tentang apapun, saya hanya perlu menjadi saksi dengan tenang. Petik 2 Mendengarkan kata-kata Sui Yifan, semua orang semakin terkejut dengan Long Chen. Metode pemuda ini sungguh menakjubkan. Semua orang berhenti berbicara, tetapi terus menonton Galaxy Warriors, membantai semua pengkhianat itu, menyaksikan para pengkhianat itu dibunuh, roh jahat yang telah terkumpul di hati orang-orang, tiba-tiba banyak dilampiaskan. Ya Tuhan, begitu banyak harta. Ketika orang-orang melihat bahwa gunung-gunung itu terbelah oleh Long Chen, dan harta yang tak terhitung jumlahnya muncul, mata banyak orang tiba-tiba memerah. Adapun Sui Yifan, leluhur Sekte Qianyuan, dan beberapa dewa setengah langkah lainnya, mereka semua menghela nafas dalam diam ketika mereka saling melirik. Berdiri di ketinggian ini, mereka tidak lagi merasakan apapun di luar diri mereka, tetapi bagi praktisi lain, godaan ini sangat mematikan. Di era Hongying, orang akhirnya dikalahkan oleh keserakahan mereka sendiri. Jika umat manusia benar-benar menang, saya bertanya-tanya apakah alokasi sumber daya akan mengarah pada kanibalisme di masa depan. Beberapa lelaki tua saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala satu sama lain. Manusia mungkin dapat mengalahkan musuh yang ganas, tetapi seringkali dikalahkan oleh keinginannya sendiri. Seratus ribu galaksi warriors seperti serigala lapar. Mereka menjelajahi seluruh tempat pengecoran. Itu hampir sebersih menjelatinya. Bahkan jendela dan kusen pintu diturunkan, belum lagi pintunya. Kolom naik. Bagaimanapun, itu adalah logam dan benda berharga, dan tidak ada rambut yang tersisa, bahkan Long Chen tercengang. Aku akan pergi, teknikmu sangat profesional, aku tidak pernah mengajarimu ini. He he, kita semua otodidak, kita berbakat secara alami, tidak ada yang bisa kita lakukan. Seorang prajurit sungai bintang tersenyum dan berkata dengan bangga. Semua memasuki formasi teleportasi dan pergi. Long Chen mengarahkan semua orang untuk masuk ke formasi besar yang diatur oleh pelat formasi. Bos, kamu benar-benar pintar, semuanya sudah siap. Ketika Gu Oran melihat kerumunan mencari, Long Chen menyelesaikan formasi teleportasi hanya dalam selusin nafas, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Itu ide yang bagus. Ini semua diatur oleh dekan tua. Semua orang singkirkan armornya, dan nafas tidak boleh berfluktuasi terlalu banyak, jika tidak, transmisi akan menjadi tidak nyaman. Long Chen berkata kepada semua orang. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dunia bergetar, dan semua orang terkejut dan buru-buru melihat kekejauhan. Om. Pada saat ini, Long Chen telah mengaktifkan pelat susunan, lebih dari seribu pelat susunan bersinar pada saat yang sama, galaksi Warriors ditutupi oleh seribu cahaya ilahi, ruang bergetar dan semua orang menghilang seketika, hanya menyisakan susunan di tanah. Fragment Dis. Long Chen dan yang lainnya menghilang begitu saja, kehampaan meraung, dan tujuh kapal perang King Ying keluar dari langit. Sayangnya, mereka terlambat selangkah, dan mereka bahkan tidak melihat bayangan Long Chen dan yang lainnya, tetapi hanya melihat kehancuran. Ah, basis kita. Ketika seorang lelaki tua melihat pangkalan yang telah dijarah dan tidak ada rambut yang tersisa, dia menjerit keras. Anda harus tahu bahwa pangkalan ini membutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Luo untuk membangunnya. Tata letak bawah tanah menggambarkan formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menghabiskan tenaga dan sumber daya material yang tak ada habisnya. Sekarang semua bangunan telah dihancurkan, dan semua harta telah dicuri. Setelah kapal perang keluarga Luo dihancurkan, tidak ada tempat untuk memperbaikinya. Anda harus tahu bahwa kapal perang di Moruostar Territory adalah barang habis pakai. Setelah perang, banyak bagian yang rusak perlu diperbaiki. Meski tidak membutuhkan perbaikan, mereka tetap membutuhkan perawatan untuk mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Dan penghancuran pangkalan ini berarti kapal perang mereka akan kehilangan perbekalan. Setelah kapal perang rusak, mereka tidak dapat digunakan lagi. Terlalu kasar. Ini akan berubah, ini sudah berakhir. Wajah keluarga tua Luo sepucat kertas, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Itu tidak terlalu serius, kan? Kami masih memiliki 18 kapal perang Qingying, 100 ribu kapal serang, dan 30 ribu kapal pertahanan. Kami masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Kata lelaki tua keluarga Luo lainnya dengan ekspresi bingung. Meski basis keluarga Luo hancur, dia juga geram dan cemas gelombang, tapi dia merasa lelaki tua di depannya putus asa, dan dia merasa itu ribut. Apa yang Anda tahu? Alasan mengapa klan Moro mengizinkan kami menambang sumber daya di sini adalah untuk mengalahkan umat manusia tanpa perlawanan. Mereka menggunakan kami, dan kami menggunakan mereka, tapi sekarang pangkalannya hancur dan kami tidak punya tempat untuk memasok. Kekuatan kita akan menjadi semakin lemah. Saat kita dan ras manusia sama-sama kalah, klan Moro tidak akan segan-segan mengambil tindakan dan membunuh kita bersama ras manusia. Orang tua itu berkata dengan marah. Pria itu menghirup udara dingin. Jelas dia tidak menyangka akan sejauh ini. Alasan mengapa klan Moro memilih untuk bekerja sama dengan mereka adalah untuk memusnahkan umat manusia tanpa pertumpahan darah. Kesepakatan antara kedua belah pihak adalah bahwa keluarga Luo akan menyatukan Medan Bintang Moro untuk klan Moro. Semua sumber daya di sini milik keluarga Luo. Tetapi premisnya adalah bahwa klan Moro tidak memiliki satu prajurit pun atau satu prajurit pun, dan hanya menyerahkan monster-monster ini kepada komando keluarga Luo. Jika keluarga Luo tidak dapat menyelesaikan tugas ini, maka meskipun kesepakatan tidak dapat dipenuhi, maka keluarga Moro dan mereka dibunuh bersama. Itu bukan pelanggaran sumpah. Menurut sifat brutal klan Moro, sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan hal semacam ini. Dengan cara ini, klan Moro akan memanfaatkan nelayan dan tidak akan ada ras manusia di Medan Bintang Moro. Ledakan. Saat ini, armada keluarga Luo tiba. Kecepatan armada ini tidak ada bandingannya dengan kapal perang King Ying. Om. Tiba-tiba, pelakat diok di pinggang pemimpin keluarga Luo tiba-tiba menyala, dan lelaki tua itu melompat dari tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ups, markas diserang, cepat dan dukung. Bab 3620, Kota Hong Ying. Ada kota besar di tengah wilayah Bintang Moro. Kota ini adalah kota Hong Ying yang terkenal. Itu adalah simbol kemegahan umat manusia di wilayah Bintang Moro. Saat itu, Xia Gohong dan Luo Qing Ying memimpin ras manusia, dan mereka membunuh jauh-jauh ke sini, memukul mundur monster, dan memperluas wilayah ras manusia hingga lebih dari setengah dari seluruh wilayah Bintang Moro. Justru karena inilah Moro Starfield diberi nama Hong Ying Starfield. Menurut kebiasaan ras manusia, ketika suatu kekuatan menempati lebih dari setengah wilayah, wilayah tersebut akan dinamai menurut ras, sekte, dan kekuasaan mereka. Titik. Hanya saja wilayah Bintang Hong Ying baru berganti nama selama beberapa ratus tahun, lalu mengubahnya kembali. Keluarga Moro sekali lagi mendapatkan kembali wilayah yang luas. Namun, meskipun dunia luar tahu bahwa tempat ini seharusnya disebut wilayah Bintang Moro, mereka mengagumi karakter Siaguhong dan mendesah atas kisah cinta yang menyedihkan dari keduanya. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak mengganti nama kembali, masih menyebut wilayah Bintang Moro sebagai wilayah Bintang Hong Ying. Dan kota Hong Ying, simbol kejayaan masa lalu, kini telah menjadi markas bagi keluarga Luo untuk mengembangkan dan memukimkan kembali para pengkhianat ras manusia, dan sarang untuk melatih dan membunuh para pembunuh dari ras yang sama. Kota ini masih kota yang sama, tetapi sekarang sudah berbeda. Orang-orang yang tinggal di sini tidak lagi memikirkan bagaimana melindungi keluarga dan keluarga, tetapi bercinta dengan jenisnya sendiri setiap hari. Plakat kota Hong Ying masih tergantung di gerbang kota, namun sudah ditutup dengan lapisan tebal. Lumut tebal. Tiga karakter pernis emas cerah asli juga ditutup-tutupi. Mereka seolah menutup mata dan tidak mau melihat wajah kotor manusia. Di kota Hong Ying hari ini, formasi besar telah dibuka, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan puluhan juta tentara dalam baju perang sedang menunggu dalam pertempuran. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sesosok hitam muncul, seperti burung dewa, menukik ke langit dan menabrak formasi besar. Ledakan. Formasi besar itu ditembus oleh lubang besar, dan sosok hitam itu bergegas ke kota Hong Ying. Teratai api. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bunga teratai yang menyala bermekaran di tengah kerumunan, api membumbung tinggi ke langit, dan tentara serta kapal perang yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh gelombang api yang menakutkan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Awalnya, mereka menjaga pandangan mereka jauh, mencari armada, tetapi mereka tidak menyangka seseorang dapat berteleportasi ke sini secara langsung. Long Chen adalah yang pertama muncul, menghancurkan teratai api dengan satu pukulan, menyebabkan kekacauan di seluruh medan perang, diikuti oleh seratus ribu prajurit galaksi, yang turun dari langit dan bergegas masuk di sepanjang jalan yang ditembus Long Chen. Hancurkan kapal perang dulu. Teriak Long Chen, dan belati hitam ditembakkan, langsung menuju kapal perang King Ying yang paling kuat di antara kapal perang. Puff Puff. Formasi besar, rune, dan pertahanannya sendiri di kapal perang King Ying tampak begitu rentan di depan belati, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan belati tersebut. Sebelas kapal perang King Ying ditembus oleh belati. Kali ini, Long Chen tidak menyerang sembarangan. Belati hanya menembus area inti ujung depan kapal perang, membuat kapal perang untuk sementara tidak dapat beroperasi, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan kapal perang. Bunuh, rampok, buka pakaian mereka. Mata Guoran memerah saat melihat kapal perang King Ying. Ini adalah harta yang selalu dia impikan. Melihat tembakan Long Chen, dia segera bergegas ke kapal perang King Ying untuk membunuh dan merebut harta karun itu. Hanya ada satu kapal perang King Ying yang asli, dan itu adalah mobil Luo King Ying. Dikatakan bahwa mobil itu tidak dapat dihidupkan. Kapal perang King Ying hari ini semuanya adalah tiruan, tetapi bahkan jika itu adalah tiruan, mereka masih dapat memandang rendah zaman sekarang, tidak ada kapal perang yang dapat diharapkan. Long Chen dan yang lainnya turun seperti pasukan terbang dari langit, dan mereka langsung menyerbu ke kota, menyebabkan kekacauan di kota. Anda harus tahu bahwa perang di Morwo Starfield pada dasarnya adalah serangan jarak jauh, dan pertempuran jarak dekat pada dasarnya mendekati akhir, dan mereka tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Kapal perang ada di kota dan tidak bisa digunakan sama sekali. Jika Anda menyerang tanpa pandang bulu, itu akan menjadi kanibalisme. Anda mungkin tidak bisa bertarung atau tidak. Orang-orangmu sendiri pasti akan membunuh area yang luas. Begitu kapal perang melancarkan serangan, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Saya tidak pernah membayangkan situasi seperti itu dalam hidup saya, dan bahkan komandan itu buta dan tidak tahu bagaimana memberi perintah. Dan orang-orang kuat di kapal perang, tanpa perintah komandan, tidak berani menyerang dengan gegabuh. Jumlah mereka tidak banyak. Jangan gunakan kapal perang, bunuh mereka secara langsung. Akhirnya komandan memberi perintah. Apa yang dia tidak tahu adalah betapa bodohnya perintah yang dia berikan. Tentara di kota berjumlah puluhan juta, dan mereka mengira bisa membunuh penjajah ini hanya dengan mengandalkan taktik masa. Ketika mereka menyerah-menyerang dengan kapal perang, Starship Warriors menghindari pertempuran dengan mereka, menyerang kapal perang itu dengan panik, dan begitu mereka menghancurkan rune kapal perang, mereka mengambil kapal perang itu. Buka formasi besar ke tingkat kehancuran, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka kabur. Melihat ini, sang komandan mau tidak mau berteriak kaget dan marah. Dia menemukan bahwa orang-orang ini tidak membunuh orang, mereka hanya merampok kapal perang. Jelas bahwa mereka datang untuk menyerang diam-diam. Setelah mencuri kapal perang, mereka akan melarikan diri. Dia tidak bisa memberi mereka kesempatan ini. Namun, begitu diaktifkan ke tingkat kehancuran, kita tidak bisa keluar, dan kita tidak bisa keluar. Apalagi jika energinya tidak habis, tidak bisa dihentikan sama sekali. Seseorang mengingatkan. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Kapal perang ini tidak boleh dicuri. Cepatlah, saya akan membawanya ketika terjadi kesalahan. Komandan meraung. Om. Dengan raungan komandan, formasi besar di seluruh kota meraung dan meledak, dan kemudian rune pada formasi itu terbakar. Paksaan yang mengerikan mendistorsi langit dan bumi, dan semua orang di kota itu tampak seperti itu. Bangunan-bangunan di kota dihancurkan oleh batu-batu besar gelombang karena tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan, dan mulai runtuh, dan tanah mulai retak. Adegan ini sangat menakutkan. Sial, itu benar-benar imut dan bodoh. Jika saya tidak tahu siapa yang menyamar, saya hampir percaya bahwa Anda adalah salah satu dari geng saya. Long Chen memandang lelaki tua yang memberi perintah dan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Datang. Setelah formasi hebat ini mengaktifkan mode penghancuran, itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali semua energi yang mereka simpan habis, bagian luar tidak akan bisa masuk, dan bagian dalam tidak akan bisa keluar. Dia berpikir bahwa Long Chen benar-benar tidak akan bisa keluar dengan cara ini, tetapi dia tidak tahu bahwa dia memiliki belati misterius itu, yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan formasi besar. Mereka hanya membatasi orang-orang mereka sendiri. Kapal perang King Ying telah dibagi oleh Guoran, Leng Hui, Siali Ware dan lainnya saat ini. Star River Warriors hari ini, seperti sekelompok bandit, dengan panik merebut kapal perang biasa itu. Of. Long Chen juga menembak, membunuh beberapa orang berturut-turut dan mencari jiwa, tetapi tidak ada yang didapat. Tiba-tiba, Long Chen melihat bahwa baju besi pada satu orang berbeda, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan langsung menuju ke orang itu. Ledakan. Long Chen bertarung dengan pria itu dengan sembrono. Akibatnya, Long Chen diguncang oleh pria itu, dan dia dikejutkan oleh pria itu. Pria ini ternyata adalah seorang super ahli. Of. Pria itu mengambil pisau Long Chen dan juga terkejut. Saya tidak tahu kapan, Guoran muncul di belakangnya seperti hantu, memotong kepalanya dengan satu pisau, dan bekerja sama dengan sempurna dengan Long Chen. Om. Long Chen menunjuk ke dahi pria itu, dan sejumlah besar informasi mengalir ke benak Long Chen. Hahaha, aku menemukannya. Terima kasih telah menonton.